Intro Ini adalah video kecelakaan di tahun 2023 selama 2 bulan terakhir Toyota Avanza tergelincir lalu hilang kendali lalu menabrak Toyota HS Tidak ada korban jiwa, namun kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup berat. Buat halaman-halaman Facebook seperti perekam jalanan dan yang lainnya, ini video sudah saya kumpulkan dan tinggal Anda curi, oke? Pengendara yang berboncengan ini tergelincir lalu nyaris ditabrak oleh minibus L300. Pengendara yang berbonceng tiga ini tergelincir lalu istri dan anak mengalami shock berat dan cedera ringan. Di saat masyarakat ingin mengevokasi sepeda motor, lalu mobil Afansa datang lalu menabrak mobil pickup L300 dan sepeda motor tersebut. Kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup lumayan parah dan beruntung sepeda motor tersebut selamat dari benturan tabrakan ini. Setelah L300 dan mobil Afansa dievokasi, pengendara sepeda motor ini juga tergelincir. Pengendara sepeda motor ini nyaris tergelincir lalu hilang kendali masuk ke jalur lawan arah. Tetik-detik mobil Terios tergelincir lalu menabrak mobil InnovaGenics. Bersyukur tidak ada korban jiwa dan semuanya selamat. Daihatsu senia tergelincir lalu keluar dari barang jalan. Pengendara yang melintas berhenti untuk memberikan pertolongan. Tidak ada korban jiwa atas kecelakaan tunggal ini, mobil senia berhasil evakuasi menggunakan unit dump truck. Pengendara sepeda motor ini tergelincir lalu terseret jauh. Pengendara sepeda motor ini tergelincir lalu berhenti di bahu jalan. Mobil Afansa ini tergelincir lalu berputar dan beruntung tidak ada kendaraan dari lawan arah. Lalu berhenti di atas kemudian berhenti di tempat kemudian berhenti di tempat kemudian. Detik-detik mobil Nissan March menabrak mobil isu jubik kapraga pengangkut ikan Tidak ada korban jiwa atas kecelakaan ini Namun penumpang dari pengendara mengalami cedera ringan Dan mobil Nissan March mengalami kerusakan yang cukup parah Pengendara sepeda motor tergelincir lalu sepeda motor terseret Lalu ditabrak truk yang melintas dari lawan arah Si pengendara sepeda motor selamat namun sepeda motor tidak bisa dinyalakan atau mengalami kerusakan Truk Hino Engkel pengangkut roti mengalami kecelakaan tunggal Terguling di tikungan karena kehilangan kendali Tidak ada korban jiwa semuanya selamat Mobil kijang kapsul yang sedang ditowing ini mengalami kerusakan yang cukup berat Karena ditabrak oleh unit pajero sport yang tergelincir di tikungan Tidak ada korban jiwa atas kecelakaan ini Kedua pengendara sudah berdamai di lokasi dan kedua unit akan dibawa ke bengkel Lagi dan lagi di tikungan maut Satu unit truk kanter pengangkut telur mengalami kecelakaan tunggal Terguling dan nyaris terjun ke bawah atau ke jurang Karena setir truk tidak bisa diputar atau dikendalikan Proses evakuasi menggunakan dua alat berat Dan proses evakuasi ini lumayan cukup lama Karena posisi truk tergantung di tengah-tengah jurang Tidak ada korban jiwa atas kecelakaan tunggal truk terguling ini Namun telur ayam yang diangkut truk banyak berpecahan Satu unit truk box kanter milik perusahaan Alpamidi terguling Karena menghindari kendaraan dari lawan arah Truk box kanter ini mengalami kerusakan Dan truk box gagal melanjutkan perjalanannya ke Nias Selatan Mobil Toyota Innova berpenumpang satu keluarga Mengalami musibah menabrak truk kanter box Hingga truk kanter box terguling ke persawahan Tidak ada korban jiwa atas kecelakaan ini Namun tampak mobil Innova mengalami kerusakan yang cukup parah Dan nyaris tak berbentuk Lagi-lagi Bisa kita bayangkan teman-teman Kerasnya tabrakan dari mobil Toyota Innova Sampai mobil truk box ini terguling ke persawahan Mobil Toyota Innova langsung dievakuasi dan diamankan ke Polres Kaupaten Toba Satu unit mobil kanter dan truk mengalami kerusakan yang cukup parah Karena ditabrak mobil Avanza yang tergelincir di tikungan Seluruh roda belakang terlepas dari truk kanter Karena tabrakan yang cukup keras dari mobil Avanza Tidak ada korban jiwa Semuanya selamat Saat proses evakuasi Satu unit truk box Menabrak truk derek dan mobil Fortuner Karena supir kurang fokus Mobil Avanza berpenumpang satu keluarga Dengan jumlah tujuh orang Nyungsep keselokan Dan mobil mengalami kerusakan yang cukup parah Supir beserta penumpang Mengalami cedera ringan dan cedera berat Karena kerasnya benturan Mobil masuk keselokan Lebih sedihnya lagi Mobil Avanza yang berpenumpang satu keluarga ini Baru pulang dari daerah Kabupaten Toba Mengantarkan jenazah Satu unit mobil Avanza Tabrakan dengan mobil L300 box Dimana mobil L300 box ini Mengalami kerusakan yang cukup berat Dan informasinya Supir dari L300 sempat terjepit Tidak ada korban jiwa Kedua pengendara sudah dilarikan Ke puskesmas terdekat Untuk dilakukan perawatan Mobil minibus Grand Max Tergelincir Dan nyaris terjun ke jurang Mobil Innova tergelincir dan nyungsep Masuk keselokan Dan tidak ada korban jiwa Atas kecelakaan ini Satu unit Toyota Rush Tergelincir dan berputar-putar Lalu termundur menambrak selokan Tergelincir dan berputar-putar Terima kasih telah menonton!